Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Aray News. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Jawa Timur menyambut kedatangan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Surabaya untuk bersinergi donkrak perekonomian pelaku usaha di bidang Jasa Boga. AP JI Jatim merupakan komunitas pengusaha Jasa Boga sebagai tempat pengembangan bisnis yang bergerak di bidang kuliner Nusantara dengan mengedepankan cita rasa sadian aneka catering rumahan kantor dan pernikahan dengan rata-rata anggota yang merupakan pengusaha perempuan. Pertemuan ini merupakan salah satu program AP JI Jatim yang memiliki 500 keanggotaan tersebar di berbagai daerah di Jatim. Dengan memperluas kesempatan berkolaborasi antar pelaku usaha khususnya Jasa Boga Surabaya, AP JI Jatim menerima kunjungan Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita atau GUW. Kujungan tersebut bertujuan untuk mempererat tali selatu rahmi antar sesama organisasi dan memperbesar kesempatan sebagai langkah awal kolaborasi antara GUW dengan AP JI Jatim. Ketua AP JI Jatim Indah Nuklowibowo mengatakan, GUW dan AP JI dapat bersinergi karena memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan dan menebar manfaat bagi sesama. Pertanyaan siang hari ini berkaitan dengan inginan Ibu ini sebagai Ketua Pusat dari GUW Surabaya menuju ke AP JI, Asosiasi Temu Saja Jasa Boga Indonesia Surabaya. Dan di sini memang AP JI bergabung di GUW sebagai wanita AP JI. Alhamdulillah yang hadir juga sangat antusias, kemudian juga GURI ini sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang ada di AP JI, sehingga juga bisa memberi manfaat untuk teman-teman komunitas-komunitas wanita yang ada di Surabaya. Kita bisa saling sinergi, kita bisa saling memberikan manfaat, jadi kita sama-sama untuk membangun untuk sama wanita. Sementara itu Ketua GUW Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi berpesan agar nantinya AP JI Jatim dapat saling berkolaborasi untuk memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi masyarakat kota Surabaya dan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Dan sebetulnya wanitanya itu bisa berdaya, karena di pertemuan ini bagaimana kita saling sharing, kelebihannya pengalaman-pengalaman yang tentu tidak akan ada di buku atau tidak ada pelajarannya, itu bisa saling sharing di sini, itulah manfaat yang bisa kita lakukan. Kegiatan ini diharapkan bisa sharing bisnis bersama mentor dan berupaya menjadikan bisnis naik kelas, seperti pemberdayaan bagi para pelaku UMKM khususnya di bidang jasa boga atau kuliner agar bisa naik kelas. Dari Surabaya, Novam Suendra, RAK TV melaporkan.